Selamat datang di channel Tau Ga Tempat segala informasi yang belum kamu tahu Ya, kali ini kita akan bahas sesuatu yang tidak lazim di negara kita Tetapi hal wajar bagi negara ini Ya, kita akan bahas waria atau yang disebut factory di Thailand Kenapa banyak banci di Thailand? Inilah jawabannya Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Yang pertama, di apresiasi pemerintah Pemerintah Thailand sendiri menaruh apresiasi terhadap banci Salah satunya dengan melibatkan mereka dalam atraksi wisata pergunungan kebaran Di tempat lain, kawasan hiburan malam terhadap atriksi-atraksi banci Sebuah perguruan tinggi untuk banci juga dibuka di suan busit Dan jauh dari Bangkok City Bahkan belum lama ini maskapai penerbangan di Thailand Memperkerjakan awak kabin dan semuanya banci 2. Dianggap kodrat dari Tuhan Masyarakat Thailand sangat promisi terhadap kaum banci Karena menganggap badannya itu adalah bagian dari prosesi perlumusan dosanya kepada dewa Mungkin semacam kodrat dari sang penciptanya Tidak seperti di negara lain termasuk di Indonesia Dimana banci secara tak langsung diremehkan Dan menemukan dari kodrat dan agama Di Thailand, banci terkesan menikik kedudukan yang sejajar dengan manusia nopat lain Tidak Maratnya operasi murah di Thailand Konon untuk operasi seluruh badan tarifnya sekitar 200 ribu ban Atau berkisah 62 juta Untuk operasi payudara berkisah 100 ribu ban Atau 32 juta Biaya operasi kelamin lebih besar lagi Dan pasirnya bukan hanya dari dalam negeri Melainkan juga dari penjuru dunia Saking popularnya Kurusan banci di Thailand Di koran besar seperti bangkok pun Kita akan temukan iklan berukuran 2 kolam khusus bagi yang mau dan dipangin Membuat pengidara, menambah kudur, dan operasi seluruh tubuh Semua itu terenal fasilitas yang tersedia Setidaknya ada 2 rumah sakit bedah kecantikan di Thailand Yang menerima pasien untuk turusan pindah jurusan pelangin Yaitu rumah sakit Pien He Hospital Bangkok Dan Bang Maud Hospital 4. Budaya Turun Kemurun Di negara ini keberadaan mereka ternyata sudah menjadi bagian dari budaya sejak berabad-abad yang lalu Sudah bukan rahasia lagi kalau Thailand adalah surganya para wanita Mereka percaya ada 3 jenis gender yaitu kriya, wanita, dan katoi atau tengah-tengah Sebagian besar masyarakat di Thailand menganggap katoi sebagai perigian gender ketiga Di penjara yukur bagi sumber Mengurut kepercayaan masyarakat Thailand kuno katoi adalah bagian dari karma Tapi masyarakat Thailand juga memiliki Jika anak mereka yang terlahir sebagai katoi Tandanya mereka akan mendapatkan keberuntungan 5. Menjadi daya tarik wisatawan Keberadaan katoi atau waria di Thailand ini justru menjadi daya tarik bagi wisatawan Banyak turis ingin membuktikan kecantikan para wanita waria ini Takdiran sejak katoi di Thailand banyak yang bekerja di bidang wisata atau hiburan Di beberapa tempat hiburan sering ada pertunjukan yang diperankan oleh para katoi Di antaranya kabaret, sandiwara, suara perut, komedi, dan lain-lain 6. Kontes waria Kontes waria menilikan gender ketiga ini menjadi semakin populer Kontes ini jadi salah satu agang paling bergain di Thailand Para pemenang kontes akan mendapatkan penghargaan serta menyendang gelar Miss Tiffany Banyak para pemenang kontes waria yang kemudian menjadi artis Miss Tiffany yang cukup terkenal sepanjang sejarah adalah Nung Poi Saat ini dia menjadi agentes, model, serta penyanyi yang terkenal bukan hanya di Thailand Nung Poi awalnya adalah seorang laki-laki kulit yang melakukan operasi kelamin pada usia 17 tahun Dan itulah beberapa fakta kenapa banyak baju di Thailand Jadi jika kamu ke Thailand Jangan lupa berpikir dua kali untuk memilihkan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan Jangan lupa di subscribe Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton